Susah nih sistemnya di bawah syariah, mendingan di bawah konfesional Jangan dong pindah ke syariah karena layanan, pindah ke syariah itu karena takut dengan azab Allah Itu kita harusnya berbaik sangka kepada Allah, untuk orang beriman ini ujian Apapun, apapun, semua syariah, mana yakin, yang memudahkan, yang menyusahkan itu, itu diri kita sendiri Terima kasih telah menonton Teman, nih buat lo semua, gue juga alhamdulillah nih, bisa hadir di sini hari ini, di sahabat, teman, guru juga, macem-macem deh tuh Dan sekarang gue hadir di rumahnya, AMDK Al-Jambi nih, sebarang kiri ada nih, dengan... Gede banget ya, makan terus Cik, kemarin kan banyak tuh, yang orang tuh bilang, susah nih sistemnya di bawah syariah, mendingan di bawah konfesional Makanya banyaknya ambruk hampir seminggu, dua minggu tuh, mau transaksi, susah Mendingan di bawah konfesional dong kalau kayak gitu Gimana dong, Murtente Tep ya, jadi insya Allah kebang syariah itu bukan karena sistem, kebang syariah itu karena kita yakin bahwa syariah itu adalah syariah Islam Aturan sesuai dengan agama yang kita punya, itu pasti benar Pasti benar Namun kalau sistem yang dibuat oleh manusia, itu bisa benar, bisa salah, bisa sempurna, bisa tidak sempurna Nah, kalau cuma dikejar layanan, jangan dong pindah ke syariah karena layanan Pindah ke syariah itu karena takut dengan azab omno Bang syariah itu kan baru 31 tahun Kalau Bang Ribawi itu udah ratusan tahun gitu loh Nah, kalau dia kemarin ada problem sedikit, itu kita harusnya berbaik sangka kepada Allah Untuk orang beriman, ini ujian Masih tetap nggak kita istiqomah Kalau dia kurangnya iman, ini cobaan Kalau dia nggak punya iman, ini azab Cuma baru diuji slack sebentar atau stuck sebentar, udah pindah Anda Alhamdulillah, sejak hijrah ke Bang Syariah, Anda tetap pilihan saya syariah apapun kondisi Dan ternyata Allah mudahkan Sampai saat ini, Anda cuma punya rekeningnya syariah Nggak ada yang konvensional Sama sekali nggak ada? Nggak ada Walaupun itu hata untuk transaksi misalkan jual beli baju Apapun, apapun, apapun Semua syariah Memang pada waktu hari Senin, itu Anda masih di Palembang Rencana Anda pada waktu itu mau beli tiket Untuk ke Jakarta kan beli tiket di Bakauni Ternyata nggak bisa Itu gimana tuh? Nggak bisa kan Kirim ke anak saya Nggak bisa Waduh, Nih Nggak bisa berangkat ini ya Tapi ternyata Anda punya hasanakat Oh Hasanakat Anda ambil di ATM-nya BNI Keluar ruangnya Nah, kalau nggak punya hasanakat gimana? Nggak, ini kan keyakinan Anda Cukup dengan syariah Anda mampu gitu loh Nah, ternyata Anda bisa beli di toko Jadi tidak online, beli toko dengan uang konten tadi Betul Anda bisa sampai di Jakarta Nah, Kadarullah itu Senin ya Selasanya Anda udah di Jakarta Anda ngisi paket Ternyata Anda bisa Orang lainnya bisa Nah, ini Anda buktikan hari Selasa itu ketika saya ke Malang Ketemu dengan orang yang yakinnya hanya syariah saja Dia bayar skincare-nya ini lah Perawatan muka Perawatan muka Pas dia bayar hari Selasa itu bisa Bisa semua Karena dia cuma punya punya syariah Artinya Anda yakin Yang memudahkan, yang menyusahkan itu Itu diri kita sendiri Ketika kita yakin sama Allah Orang susah kita nggak Dan itu Anda buktikan Oke Tapi gini ambil lokas sedikit ya Pak Duy Tapi kan buat kedepannya Katanya bahwa syariah di Indonesia tuh Sudah lagi ada namanya cicilan emas Tapi ini orang-orang Kemarin kalau bilang tuh Beberapa netizen Kok masih ada sih ini cicilan emas di IBSI Nah itu gimana menurut pandangan ENT Setelah praktisi perbankan syariah di Indonesia ini? Dwi, ilmu bukan menghukumin orang Betul Ilmu itu untuk kita amalkan Oke Nah untuk emas ada dua pandangan Iya Ada orang yang memanggap emas itu alat tukar Iya Ada yang menganggap itu komoditi Nah yang membeli cicilan emas itu dia menganggap itu komoditi Oh Gitu loh Jadi jangan antum hukumin ketika dia memahamin itu komoditi Tapi Pak Mazab udah menghukum itu haram kalau cicilan emas Pak Mazab Iya itu dia, Pak Mazab Ini kan ada yang menyatakan Ibn Thaimiyah Ibn Thaimiyah itu menganggap emas yang cicilan itu boleh Ada yang kredit itu adalah ketika dia berhiasan Tapi ketika dia batangan Gak boleh Sayangnya di kita ini Dia mengambil fatwa Ibn Thaimiyah Tapi yang ternyata Yang dijual beli itu adalah emas batangan Bukan emas berhiasan Boga mulia Boga mulia gitu loh Oke Itu Dan ini juga praktisi bang syariah itu Menjalani satu produk itu Pasti sudah ada fatwa dari DSN UI Justru kita yang sudah tahu Kalau aku tanya ke saya Jangan tanya ke sana dong Anda tidak ingin menghukumkan orang-orang itu Tapi hukumkan untuk diri saya Untuk saya Saya sebagai pegawai saja Pegawai pada waktu itu di bang syariah Di perintah atasan Untuk menjalankan itu Saya bilang tidak Tidak Apa yang tidak mau? Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Saya pahami itu adalah Alat tukar saya tidak akan jalankan Apapun kondisi Apapun hukuman dari kantor saya terima Saya takut kalau itu diajak oleh Allah Maka saya tidak lakukan itu Karena saya menganggap emas itu adalah alat tukar Berarti sekarang yang dewasa remaja-remaj ini di MUI Memperbolehkan alat tukar itu bagaimana? Bukan alat tukar dia menganggap emas saat ini Menganggap sebagai? Komoditi Komoditi Oke Jadi ketika mereka yang menganggap itu komoditi Kan sama seperti komoditi yang lain Bisa beli secara cicilan Tidak termasuk barang ribawi Tapi ketika emas itu adalah alat tukar Itu sama dengan rupiah Jadi kias Harus tidak boleh Dan saya memahami itu Bahwa emas itu adalah alat tukar Berarti tidak Tidak boleh Tidak boleh Jadi kalau kita melihat orang ada yang salah Jangan hukumin dia Kita cari banyak uzur untuknya Jangan sampai orang tersebut berbuat salah Jadi kemana-mana pun saya cukup dengan bank syariah Saya keliling dunia, keliling Indonesia Hanya satu rekening di bank syariah Tidak ada kesusahan Jadi kalau untuk BNI Syariah pada waktu itu dia pakai master Keseluruh dunia saya pakai itu Pada waktu mesti ada BNI Syariah Itu benci neraka, idamkan sorga Diganti saat ini adalah BSI Itu berkanya sorga insya Allah Jadi subscribe Ayamdekal Jambi Dan nama Apa IG ya? Abumuhammad Dwi Onom Abumuhammad Dwi Onom Khususnya di bawah sini ya Oke guys Terima kasih Dwi Ini dia seru sekali Ngomongnya Nggak bisa 10 menit Satu jam Ya Syukur Allah Baru kalau BING Kumpul Terima kasih